Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Bintang Muda Channel Pada kesempatan kali ini kita akan menguat beberapa rahasia sukses peternak ayam petelur Yang mungkin sering bagi para pemula ya peternak pemula itu tidak terlalu diperhatikan untuk hal-hal atau rahasia ini ya Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya Karena untuk membantu kelanjutan channel ini ya teman-teman Rahasia yang pertama itu dalam usaha sukses ayam petelur itu kita harus suka Itu rahasia yang pertama kita harus suka Jadi suka itu kita harus suka dengan usaha yang akan kita jalani jadi kita senang gitu Terus yang kedua kita harus sesuaikan modal atau budget yang kita punya sesuai dengan kemampuan ya Jangan terlalu dipaksakan karena kemampuan kita untuk buat kandang kapasitas 100 Keuangan kita beli bibit 100 ya itu aja dulu yang kita jalani Kita belajar dulu tapi jangan dipaksakan kekuatannya 100 kita ambil yang 1000 ekor gitu ya Jadi nanti bisa menghambat malah Terus yang selanjutnya itu pangsa pasar gitu pemasarannya harus kita perhatikan ya teman-teman Di daerah kita itu kita harus perhatikan masih banyak peluang mungkin Di warung-warung di mana itu bisa kita masukin gitu ya Jadi tidak terlalu sulit itu harus diperhatikan Terus yang selanjutnya itu gunakan bibit yang unggul ya teman-teman Jangan lupa ini sangat penting Bebe tunggul karena itu sangat berpengaruh untuk produksi ayamnya ya Dan saya berpesan untuk teman-teman jangan mudah tergiur ya dengan promosi-promosi Yang menggiurkan yang murah-murah tapi murahan gitu Terus yang selanjutnya itu sesuaikan kondisi kandang ya teman-teman Kita mau pakai yang jenis apa model apa itu kita harus belajar dulu Terus yang selanjutnya itu pakai pakan yang berkualitas ya teman-teman Kita misalnya pakai jagung ya jagung yang berkualitas dan dedek juga berkualitas Konsentrat juga berkualitas karena itu berpengaruh untuk produksi telur Dan yang selanjutnya itu kita antisipasi hama dan penyakit Dan ini sangat berpengaruh dari bibit tadi ya Kalau kita misalnya beli yang 12 minggu itu kita harus tahu kondisi dan vaksinasinya gimana Jadi untuk penanggulangan hama penyakit bisa kita atasi dengan lebih mudah Dan jangan lupa vaksinasinya juga kita harus perhatikan Semprot kandang juga harus kita perhatikan Oke itu saja teman-teman yang saya bisa saya sampaikan Ini berdasarkan pengalaman saya sebagai peternak petelur Karena Alhamdulillah saya usaha peternak petelur sudah 2 periode atau 4 tahun Jadi sudah lumayan lama Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya Semoga peternak ayam petelur sukses Sukses dan sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!